Nah pria yang kelihatannya pria yang tadi sebenarnya cocok untuk dibawa ke Ngawi. Karena di sana ada satu pondok pesantren yang mempunyai cara khas untuk terapi atau upaya penyembuhan bagi penderita gangguan jiwa. Ya kebanyakan pasien yang juga santri ini kiriman dari sejumlah rumah sakit jiwa di seluruh Indonesia dan kondisinya sangat parah. Beginilah kondisi penderita gangguan jiwa di pondok pesantren Aljanatu Da'arulma Wachondromowo, Desa Girimulyo, Jogorogungawi, Jawa Timur. Dalam keadaan diikat pasien ini marah, mengamuk dan bertingkah seperti harimau. Sementara ada pula pasien yang terus menangis. Penyebab dari gangguan jiwa ini beragam. Mulai patah hati, masalah keluarga, tekanan ekonomi, bahkan pecandu obat terlarang. Sedikitnya ada 120 pasien yang mengalami gangguan jiwa dan ini akan menjalani ritual pertama yaitu dimandikan di kolam di belakang pondok. Terapi penyembuhan ada 4 tahap dan dibimbing langsung kiai pengasuh pondok pesantren. Pertama, pasien mandi bersama di kolam yang terletak di belakang pesantren. Setelah mandi, pasien dibawa ke tengah lapangan untuk mengikuti olahraga senam sambil menyanyikan lagu anak-anak diiringi musik kesenian Jawa. Gerakan pasien pun mengikuti irama dan ikut bernyanyi. Pengasuh pondok pesantren menyatakan meski terapi sama, tetapi hasil kesembuhan berbeda masing-masing pasien. Tahap ketiga adalah terapi rukyah. Di sini seluruh pasien wajib mendengarkan seorang ustad yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bagian terakhir yaitu pembacaan doa-doa dari seorang kiai. Pusai tahapan pembacaan doa, seluruh pasien yang berasal dari sejumlah rumah sakit jiwa minum air putih yang sudah didoakan. Pondok pesantren ini didirikan 28 tahun silam dan sudah ribuan santri yang dirawat dan disembuhkan. Dan saat ini ada ratusan santri gila yang masih menjalani terapi penyembuhan. Inam Tohari, Kontributor Nyawi, Jawa Timur.